Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Masmur 139 ayat 1 sampai ke 24 Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Masmur 139 ayat 1 sampai yang ke 34 Doa di depan Allah yang mahat tahu untuk pimpinan biduan Masmur Daud Tuhan engkau mendidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memperiksa aku kalau aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau malumi, sebab sebelum lidahku mengularkan perkataan Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya Kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit engkau disana, jika engkau menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitu pun engkau, jika aku terbang dengan sayap ajar dan membuat kediaman di ujung laut Juga disanalah tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam Maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang Kegelapan sama seperti terang Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu karena kehajadan ku dasar dan ajaib Ajaib apa yang engkau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah Betapa besar jumlahnya jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti masih saja, aku bersama-sama engkau Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah Sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dustah terhadap engkau Dan melawan engkau dengan sia-sia Masakah aku tidak akan membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan Dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku Selidikilah aku ya Allah, dan kenal ya hatiku Ujilah aku, dan kenal ya pikiranku Lihatlah betapa jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar Amen Masmur 139 ini adalah yang menyatakan bahwa Allah maha tahu Bahwa Allah tahu dari segala sesuatunya Dikatakan begini pada ayat yang ke-23 Selidikilah aku ya Allah, dan kenal ya hatiku Ujilah aku, dan kenal ya pikiran-pikiranku Pemasur ini berserah, karena apa yang dikatakannya adalah Dia tahu, kalau dia ada di atas gunung, Tuhan ada di sana Ketika dia ada di lembah, Tuhan ada di sana Ketika dia masuk di lembah kekelaman, Tuhan juga ada di sana Ketika dia ada di tempat yang terang, Tuhan ada di tempat terang Dia ada di tempat yang gelap, Tuhan juga ada Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Sebab itu Pemasur ini mengatakan, Tuhan engkau ada di mana-mananya Karena engkau adalah maha tahu, maha mengerti Maka segala persoalan kita, pergumuman kita, beban masalah kita pun Dia mengerti persoalan-persoalan apa yang kita akan hadapi dan kita akan lalui Dan sebelum sesudah kita terjadi, Tuhan lah yang membentuk kita Dikatakan ayat tadi 139, dikatakan bahwa Tuhan membentuk kita dengan jari-jarinya Bahwa ada tanda-tanda Tuhan menyertai kita Karena apa? Alkitab mengatakan kegiatan kejadian, bahwa kita serupa dengan gambarnya Diciptakannya Maka Tuhan sangat bangga dengan apa yang telah diciptakannya Karena kita adalah makhluk mulia Begitu dicintainya, makanya dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan engkau dan aku Agar kita dapat diselamatkan dan bersama-sama dengan dia secara abadi Pemasur ini hendak mengatakan, selidikilah aku Tuhan dan ujilah aku Dia pasrah kepada Tuhan Orang yang pasrah dan bersandar kepada Tuhan Percayalah Alkitab mengatakan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Walau 10 ribu rebah di sebelah kananmu, seribu rebah di sebelah kirimu Itu tidak akan menjamahmu Karena apa? Tuhan lah perlindunganmu Pemasur ini mengharapkan kita, supaya kita bersandar berharap kepada Tuhan Dan percaya kepada Tuhan akan kuasanya Dan kita tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terbatas Bapak-Ibu sekalian Di saat ini, kalau kita punya pergumulan-pergumulan beban Elia mengatakan, pulanglah anak karena Tuhan menjawab doamu Dan setahun kemudian, ketika dia mengadakan hubungan suami istri dengan Penina suaminya Maka Tuhan mengingat dan akhirnya dia dapat melahirkan Dan kemudian anak itu adalah anak yang sangat luar biasa Yang bernama Samuel Samuel adalah seorang nabi yang telah mentabiskan dua raja Satu Saul, satu Daud Jadi Bapak-Ibu sekalian, pergumulan-pergumulan yang ada pada kita Itu kita bisa melihat bagaimana kita mencontohkan hak tokoh-tokoh Alkitab Bahwa Allah tercampur dalam segala sesuatu, mendatangkan sesuatu kebaikan Kitab Roma 8 ayat 28 Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Yusuf Dia menghadapi pergumulan-pergumulan dasar dan ajaib Ketika dia dihajar oleh sepupunya Kemudian dijual Kemudian juga dia diganggu sama seorang tante kotipar Dan di fitnah, setelah di fitnah, di penjara Ketika di penjara, akhirnya Tuhan menjawab doa Yusuf Dan Yusuf bisa menjawab apa menjadi pergumulan beban Firaun Dan ketika itu, Firaun mengangkat dia menjadi orang nomor dua di Mesir Jadi Bapak-Ibu sekalian, segala pergumulan ada Hal-hal yang sangat kita akan lalui Dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan tercampur dalam segala pergumulan kita Kita tahu bagaimana Paulus Seorang rasul, Saulus Yang menganelia jemaat-jemaat yang percayakan Tuhan Yesus Tetapi ketika Tuhan memilih dia Dan datang kepada dia Dan menobatkan dia untuk menjadi rasul Apa yang terjadi Dia adalah seorang penginjil yang dasar dan ajaib Dia menginjil sampai ke Asia Dia menginjil sampai ke Eropa Bahkan seluruh Asia Nyaris dia injili Akan kerajaan Allah Jadi Bapak-Ibu segala pergumulan-pergumulan Dan beban masalah kita Pastilah ada jalan keluar kelepasan, kelegaan Karena Tuhan Dia, ya dan amin Dan dia setia Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Asal kita percaya pemasuhan berkata Tuhan selidikilah aku Ujilah aku Dan Kenallah isi hatiku Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Supaya Tuhan mengenal isi hati kita Dan bersandar kepada Tuhan Amin Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Untuk firman yang singkat ini Tuhan Biar menjadi kekuatan dan anugerah bagi kami Bahwa Engkau lah Tuhan yang selalu Setia kepada kami Supaya kami juga setia kepadamu Seperti Tuhan Yesus berkata Aku dengan Bapak satu Dan Bapak dengan aku bersatu Dan Yesus dengan kami bersatu Dan kami dengan Yesus bersatu Biarlah rohmu menyala-nyala hidupan kami Dan firmanmu itu mengalir ke hidupan kami Bagi mula segala puji Hormatnya sebur Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa Terima kasih